Beliau membaca salah satu ucapan Ibn Arabi Ibn Arabi rahimahullah itu mengatakan Seseorang pencari ketika telah mencapai puncaknya Maka hendaklah ucapan-ucapannya itu dicatat secara rapi Supaya nanti bisa bermanfaat untuk generasi berikutnya Nah ketika beliau membaca ucapan Ibn Arabi ini Maka kemudian menjadi kuat hasrat beliau Untuk mencatat nasihat-nasihat dan ucapan yang keluar dari lisan beliau Dan kemudian tercatat rapi dalam buku yang berjudul Kitabul Hikam ini Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Allahumma salli wa sallim Ala Sayyidina Muhammad Wa ala 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 Sayyidina Muhammad Hikmah adalah suatu perenungan dan pemikiran Yang muncul dari lisan seseorang yang berakal Dan memiliki kedalaman dalam ilmunya Dan kedekatan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Ada banyak hikmah muncul dari makhluk Allah subhanahu wa ta'ala Dari kalangan para rasul, dari kalangan para nabi, juga dari kalangan para wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala Di antara hikmah yang muncul di sebagian makhluk Allah subhanahu wa ta'ala Ada sebuah kitab hikmah yang ditulis oleh seseorang yang memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Yaitu Al-Imam Abdullah Ibn Alawi Ibn Muhammad Al-Haddad Kitab itu berjudul Kitabul Hikam Al-Hikam itu jama' dari hikmah Al-Imam Abdullah Ibn Alawi Al-Haddad ini Lahir di lembah Hadramut sana Dan seseorang yang tumbuh besar dalam kesolehan ahli ibadah Dan bukan cuma ahli ibadah dan soleh Dia juga tumbuh besar sebagai penuntut ilmu Sampai di usia belasan tahun Dia menguasai banyak ilmu Allah subhanahu wa ta'ala Dicampur dengan amalnya yang kuat Dan hatinya yang tulus Sehingga di usia yang masih sangat muda Dia itu mencapai kedudukan tinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Dan bahkan menjadi panutan di masanya Karyanya banyak sekali Al-Imam Abdullah Ibn Alawi Al-Haddad seperti Adab Sulukul Murid, Risalatul Mu'awana, An-Nasaih Ad-Diniyah, Itha Fusail, Fusulul Ilmiyah, dan masih banyak lagi karya beliau dan diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa termasuk bahasa kita yaitu bahasa Indonesia. Beliau hidup sekitar 400 tahun yang lalu dan ucapannya masih terdengar hingga di zaman ini dan sampai di negeri ini menunjukkan ketulusan beliau dalam mendekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau juga menulis kitab Al-Hikam ini. Di dalam kitab Al-Hikam ini terdapat kalimat-kalimat yang berbentuk nasihat. Juga ada beberapa bait-bait yang dirangkum yang keluar dari lisan beliau saat beliau itu menyampaikan ceramahnya atau menyampaikan pelajaran-pelajaran. Latar belakang ditulisnya kitab Al-Hikam ini karena beliau sendiri yang menginginkan itu. Menginginkan kata-kata yang beliau ucapkan itu ditulis secara rapi karena beliau membaca salah satu ucapan Ibn Arabi. Ibn Arabi rahimahullah itu mengatakan seseorang pencari ketika telah mencapai puncaknya, maka hendaklah ucapan-ucapannya itu dicatat secara rapi supaya nanti bisa bermanfaat untuk generasi berikutnya. Nah ketika beliau membaca ucapan Ibn Arabi ini, maka kemudian menjadi kuat hasrat beliau untuk mencatat nasihat-nasihat dan ucapan yang keluar dari lisan beliau, dan kemudian tercatat rapi dalam buku yang berjudul Kitab Al-Hikam ini. Di dalam buku ini terdapat juga ucapan-ucapan beliau yang mirip-mirip dengan ucapan hikmah dari ulama-ulama lain. Kata beliau, tentu saja ucapan yang mirip itu bukan pelagiat, kata beliau, tapi memang hasil renungan yang muncul dari lisan seseorang yang bertepatan dengan perenungan orang yang lain, sehingga kata beliau ini bukan pelagiat yang saya ucapkan kalau ada hal yang sama, tapi justru yang saya ucapkan ini perenungan yang keluar dari lisan saya, yang mirip dengan ulama yang lain itu, baik kadang-kadang kata-katanya atau kadang-kadang maknanya ada yang mirip, kata beliau ini bukan pelagiat, tapi justru memperkuat perenungan ulama yang lain, bahwa yang dia renungkan itu adalah sesuatu yang benar, karena keluar pula dari perenungan saya sesuatu yang sama dengan apa yang mereka ucapkan. Di dalamnya terdapat banyak sekali rahasia-rahasia dan nasihat-nasihat yang jika kita membacanya akan bisa menjadi bekal bagi kita dalam menjalani hidup ini berdasarkan hikam atau hikmah yang muncul dari lisan al-imam Abdullah ibn Alawiyahad. Kitab hikam ini sangat tipis sekali, tetapi di dalamnya mengandung makna yang kalau kita jabarkan tidak selesai setahun-dua tahun mungkin ya, karena yang namanya hikmah itu kalimat yang singkat tapi padat dengan makna. Ada beberapa hal yang membedakan al-hikam ini dari kitab-kitab hikmah yang lain, diantaranya adalah yang membedakan ciri khas kehadromian al-imam Abdullah ibn Alawiyahad ini ya, jadi gaya bicara seorang hadromud yang berasal dari hadromud itu kental sekali di dalam, di dalam kitab al-hikam ini sehingga kalau kita bedakan dengan yang lain akan terasa sekali itu ya, akan berasa sekali. Begitu juga istilah-istilah yang digunakan. Saya kira itu apa yang bisa saya sampaikan mengenai al-hikam al-imam Abdullah ibn Alawiyahad. Ada beberapa kata-kata yang beliau ucapkan, diantaranya, al-ilmu alaika hatta ta'amalabihi, ilmu itu akan menjadi hujah buruk bagimu hatta ta'amalabihi, sampai engkau mengamalkannya. Sebelum engkau mengamalkan ilmu tersebut, al-ilmu alaik, ilmu itu akan nantinya akan menjadi hujah buruk bagimu. Fa'idha amil tabihi, namun setelah engkau mengamalkannya, kanal ilmu laka, maka ilmu itu baru akan bermanfaat bagimu. Beliau juga mengatakan, Ucapan orang yang memiliki ketulusan dan keteguhan di dalam dirinya, itu bagaikan cahaya yang dipenuhi oleh berkah, walaupun ucapannya itu tidak fasih. Ada salah dalam, dari sisi bahasa, umpamanya, dari sisi tata bahasa ada salahnya, tapi kalau yang mengucapkan itu adalah orang yang ikhlas, yang tulus, penuh keteguhan, maka ucapannya itu keluar, bercahaya dan penuh berkah. Sedangkan ucapan orang yang riak, pamer, atau ucapan orang yang dipaksakan, menggunakan istilah yang tinggi, tetapi itu keluar dari hati yang pamer, bukan hati yang tulus, ucapan itu muncul zulmatun wa wahsyatun, sebagai kegelapan dan mendatangkan kegundahan di dalam hati pendengarnya, walaupun ucapan itu diucapkan dengan fasih, dengan tertata, rapi. Kata-kata yang dipilih adalah kata-kata yang indah, tapi kalau keluar dari lisan seorang yang riak, maka ucapan itu akan keluar berbentuk kegelapan dan menyebabkan kegundahan. Masih banyak lagi ucapan-ucapan beliau yang memiliki makna yang luas sekali dan bisa kita jadikan pelajaran di dalam hidup kita pada kitab al-hikam ini. Mari kita telah, semoga kita tergolong orang-orang yang mendapatkan nasihat dan mengamalkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Terima kasih.